Edan sih, sepedas itu Hola netizen yang terhormat Seblak adalah hidangan Indonesia yang terdiri dari kerupuk basah yang dimasak dengan berbagai bumbu dan tambahan seperti mie, telur, sayuran, daging, dan lain sebagainya Hidangan ini memiliki rasa pedas, gurih, dan telah mengalami berbagai variasi kreatif dalam penyajiannya Seblak biasanya didangkan sebagai makanan ringan atau sebagai hidangan utama Tergantung pada bahan-bahan yang digunakan dan preferensi masing-masing orang Sejarah Seblak tidak memiliki asal yang pasti, tetapi makanan ini diakini berasal dari Bandung, Indonesia Awalnya, Seblak adalah makanan sederhana yang terdiri dari kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu tertentu Seiring waktu, variasi tambahan seperti mie, telur, sayuran, dan daging dimasukkan ke dalamnya Seblak telah berkembang menjadi hidangan populer dan memiliki berbagai variasi rasa yang cukup kreatif Seblak menjadi populer karena beberapa alasan Pertama, rasa pedas dan gurih yang khas memberikan pengalaman rasa yang unik dan mengunggah selera bagi kebanyakan orang yang menyukai makanan pedas Kedua, variasi bahan tambahan seperti mie, telur, sayuran, dan daging membuatnya dapat disesuaikan dengan selera seseorang Sehingga mengakomodasi berbagai preferensi rasa Selain itu, Seblak juga memiliki daya tari karena asalnya yang terkait dengan kebudayaan makanan jalanan di Indonesia Hidangan ini seringkali dijual di pinggir jalan atau di warung-warung kecil Menciptakan suasana yang santai dan akrab Selain itu, perkembangan media sosial juga telah membantu dalam mempopulerkan Seblak Dengan berbagai foto dan rekomendasi kuliner kepada banyak orang Kreativitas dalam menciptakan variasi rasa dan jenis bahan tambahan Dan juga telah membuat Seblak menarik bagi orang yang senang mencoba makanan baru dan eksotis Semua faktor ini bersama-sama berkontribusi untuk menjadikan Seblak sebagai hidangan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia Dan bahkan mendapatkan perhatian di luar negeri Seiring dengan kreativitas orang dalam menciptakan resep baru Kreativitas dalam menciptakan variasi baru terus berlanjut Setiap variasi memiliki karakteristik rasa yang unik dan mengunggah selera Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax